Intro Mahir Pradana adalah seorang pria kelahiran Makassar pernah menuntut ilmu di kota Bern, Swiss dan berkunjung ke banyak stadion sepak bola di Eropa dan buku di tangan saya, Home and Away, ini adalah kisah perjalanannya selama di Eropa langsung aja kita ngobrol bareng penulisnya Mahir Pradana Halo, Pak Mahir Halo Ini kan kalau misalkan di awal buku ini kan bercerita tentang apa kan ya, Mahir dulu pernah bilang waktu sekolah dulu ya sama guru kalau misalkan mungkin saya nggak pernah bisa menjadi pemain bola tapi saya akan bisa berkunjung ke banyak stadion sepak bola begitu ya itu ceritanya bagaimana sih buku ini terjadi karena kalimat itu atau emang kayak gimana? Sebenarnya dari dulu kan suka sepak bola terus semakin dewasa lah ya suka baca buku, bacaannya semakin bervariasi oh ternyata sekitar bangku kuliah saya baca sebuah buku judulnya How Soccer Explains The World judulnya pengarangnya Franklin Ford namanya itu persis kayak gitu, tapi dia lebih membahas sepak bola dari sisi kultur, ekonomi, politik dan segala macam nah pas saya kuliah di Eropa dan punya banyak pengalaman nonton ke berbagai event sepak bola di Eropa saya bilang sama diri saya sendiri, oh gimana nih kalau saya tulis-tuliskan pengalaman saya gitu dan ternyata tahun 2012 saat itu pimpinan redaksinya Gagas Media, Windy Ares Nanti, ngubungin saya menanyakan hal yang sama gitu bagaimana kalau kamu nulis buku tentang football travelling travelling sepak bola gitu kan jadi awalnya sebenarnya emang niatnya nggak nulis buku tapi travelling aja gitu ya niatnya sih sebenarnya nulis kisah yang terpisah gitu loh jadi kayak, oke nanti kapan-kapan masukin blog, kapan-kapan ngirim ke majalah gitu misalnya tapi mumpung ada panggilan dari Mbak Windy, akhirnya saya bikin buku aja sekali ya jadi tawaran untuk menulis buku ya, dan akhirnya di okein sama Pak Mahir gitu ya oke ini kan buku travelling artinya buku yang non-fiksi lah ya ini buku travelling yang pertama Pak Mahir atau emang sebelumnya udah pernah nulis buku yang serupa? yang pertama nggak usah panggil Pak, terlalu resmi yang kedua memang ini buku non-fiksi saya yang pertama justru non-fiksi yang pertama? soalnya dua buku sebelumnya kan novel dua buku sebelumnya novel ya? judulnya yang pertama itu Hereafter tahun 2010 kemudian yang kedua Rhapsody dan ini buku travelling yang pertama juga ya? iya betul oke, sebenarnya dalam buku Home and Away ini apa aja sih yang dituangkan mas ya? mas Mahir dalam buku Home and Away ini? yang dituangkan sih sebenarnya sederhana jadi seperti kebanyakan buku-buku yang mencoba menginspirasi pembaca gitu ya awalnya kan saya memulai dengan kata-kata bahwa di Indonesia itu kadang-kadang kalau kita nonton bola dibilang buang-buang waktu lah dia bilang apalah itu nggak akan berguna deh buat hidup kamu saya sih dengan buku ini pengen menjaga sisi anak-anak dalam diri kita gitu pada saat kita tumbuh dewasa bahwa sebenarnya impian itu nggak salah kalau kita ikutin apapun impiannya ya? apapun impiannya, bener dan itulah yang terjadi pada saya saya waktu itu ngejar naif aja sih sebenarnya saya pengen kuliah di Eropa karena saya pengen melihat langsung event-event sepak bola yang ada di Eropa gitu tujuan utamanya itu sebenarnya? tujuan utamanya itu, yang kedua kuliah tapi ternyata in the end dua-duanya tercapai gitu oke, oke, gue tahu terus dalam pengerjaannya butuh waktu berapa lama? uh, butuh 2 tahun 2 tahun? kan di sana juga 2 tahun kan di Eropa itu? iya, di Eropa 2 tahun nulisnya sih setahun cuman ada banyak revisi, revisinya banyak banget kemudian ngantri terbit lah revisi cover, revisi back cover segala macam sampai akhirnya baru terbit akhir Oktober kemarin akhir Oktober kemarin terbit ya? iya, baru banget jadi proses pengerjaan penulisannya selama di Eropa atau emang udah pulang ke Indonesia? oh enggak, waktu di Eropa udah mulai nulis udah mulai nulis 2 tahun yang lalu, 2012 itu saya masih tingkat 2 lah ya, kuliah master di Eropa saya mulai nulis tuh, sejak piala Eropa 2012 saya mulai nulis, masukin cerita pertama, sampai akhirnya di wrap up selesai itu, sekitar 2014 sekitar bulan April atau Maret setelah itu revisi, revisi, revisi 6 bulan, sampai akhirnya terbit terus, bicara masalah, ini kan banyak, banyak bagian dalam buku ini kan yang diceritakan oleh Mas Mahir kalau bicara masalah, apa yang paling menarik, ini ya, perspektif dari penulis sendiri apa yang paling menarik dalam buku ini sih? yang paling menarik, banyak ya, karena memang itu berdasarkan pengalaman pribadi mungkin salah satu yang paling menarik adalah bagaimana saya sewaktu traveling ke Spanyol gitu misalnya ternyata, kalau kita di sini kadang-kadang jarang, mungkin ada teman kita perempuan yang gila bola tapi kalau di Spanyol, hampir semua perempuan itu gila bola dan semua umur ya? iya, dan semua umur, karena memang sudah merasuk ke sendi-sendi kehidupan mereka gitu oke mungkin, selain itu yang menarik, waktu saya main ke Polandia, itu Polandia menggelar piala Eropa itu katanya turnamen olahraga internasional, yang pertama dalam sekian tahun untuk Polandia dan itu mengubah wajah negara mereka gitu jadi Polandia kan selama ini, kalau kita mikir juga Polandia kan selama ini ya dihubung-hubungkan dengan mereka negara korban perang mungkin mereka miskin karena mereka dari Eropa Timur tapi ternyata enggak, mereka bisa bersolek mereka bisa, apa namanya, mengadakan perayaan yang luar biasa besar seperti piala Eropa gitu menurut saya menarik banget bola itu sebenarnya lebih luas dari semua bola itu sendiri ya? bukan cuman di dalam lapangan hijau, bukan cuman bundar yang diperbutkan oleh 22 orang dan itu semua bisa dibaca di buku film R&W ini ya? yes, betul oke, ini kan buku traveling pertamanya mas Mahir ya? yap ada enggak sih perbedaan, maksudnya kesulitan atau dari segi penulisannya dengan penulisan-penulisan novel sebelumnya? awalnya sih saya merasa, ah mungkin tidak akan ada kesulitan karena saya sudah sering nulis novel gitu kan? tapi ternyata memang sulit, yang pertama apa ya namanya yang kita tuliskan harus semuanya 100% kenyataan enggak boleh ada fakta yang kita buat-buat gitu kan? menurut saya itu yang karena saya terbiasa nulis novel yang semuanya dibuat-buat itu agak menyulitkan karena setidak menarik apapun kejadian itu di kehidupan nyata harus kita tuangkan ke dalam buku dan tantangannya adalah membuat kejadian itu menarik oke, iya kayak ya? jadi usahanya seperti itu ya? iya betul membuat lebih menarik gitu ya? apakah dengan cara angle penulisan atau mungkin karakternya dibuat sedikit hidup gitu kan? agak berceritanya juga ya? agak berceritanya gimana gitu kemudian yang kedua kesulitannya adalah ini dari Mba Windy sih Mba Windy pemret gagas media waktu itu dia kan pernah menulis buku live traveler iya buku traveling juga yang diajarkan adalah bagaimana cara kita tuh kalau menulis buku traveling usahakan kita harus lebih banyak showing, not telling gitu showing jadi jangan memberitahu orang apa yang jangan memberitahu orang aja gitu jadi misalnya, ok Paris adalah kota yang indah gitu kan tapi orang jangan dikasih tahu seperti itu itu artinya showing berarti ya? itu artinya telling tapi kalau showing ya ungkapkanlah apa yang ada di Paris gitu misalnya kilau gemerlap, lampu menara apple atau apapun yang membuat Paris itu terlihat indah harus lebih dalam elaborasi dan meminjam lima panca indera gitu oke jadi seolah-olah lima panca inderanya pembaca itu itu tidak diwakili oleh kita untuk mendescribe dalam tulisan ya? itu salah satu kunci untuk menulis buku seperti itu ya? oke pertanyaan terakhir ya mas kenapa orang harus membaca buku Home and Away ini? hmm sebenarnya nggak dipaksa juga sih cuman mungkin yang pertama adalah alasan yang paling utama sih sebenarnya belum pernah ada setahu saya dan setahu penerbit saya Gagas Media belum pernah ada buku bertema seperti itu buku traveling dengan angle sepak bola di Indonesia saya pikir belum ada iya iya dan itu adalah yang pertama kalau di buku terjemahan terjemahan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia sudah ada yang How Soccer Explains The World itu dan beberapa buku lain tapi yang buku bahasa Indonesia baru satu itu baru satu ini yang Home and Away ini ya? iya kemudian yang kedua buat yang sering ngikutin sih perjalanan saya mungkin di sosial media di blog, di twitter, apa segala macem saya kan sering ngasih beberapa cerita gitu meskipun nggak komplit nah disinilah bisa dinikmati cerita saya dari awal pergi kuliah dan berpetualang di Eropa sampai akhirnya selesai gitu nah intinya disitu adalah bukan cuma perjalanannya tapi bagaimana saya bisa ya itu tadi mengakhiri apa yang saya mulai bukan cuma perjalanan bukan cuma menulis buku tapi juga kuliah mimpi-mimpi yang memulai di yang kita mulai tanamkan di kepala sampai akhirnya kita capai gitu dan ini satu paket lah ya pokoknya iya mudah-mudahan sih bisa menginspirasi pembaca oke, amin oke terima kasih atas pemberulannya sama-sama terus sukses dan perjalanan yang berikutnya semoga menjadi buku yang paling terima kasih itu tadi obrolan kita bareng Mahir Pradana semoga terus menginspirasi dan memberi banyak pengetahuan sampai jumpa di Writer Corner Alina TV berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih